Halo teman-teman semua kembali lagi bersama gue di S10 Channel Kali ini kita akan memainkan game yaitu Spongebob Battle for Bikini Bottom ya teman-teman ya Jadi disini kita akan memakai slot yang ini saja ya teman-teman ya Jadi disini kemarin gue udah testing dan gamenya berjalan dengan lancar ya teman-teman ya Jadi setelah kemarin, jadi kita skip dulu kali ya teman-teman ya Jadi setelah kita kemarin bermain game horror terus Kita kali ini main game yang agak santai ya teman-teman ya Kita bermain game Spongebob ya teman-teman ya Jadi kalau bisa sih di episode kali ini kita mau langsung melawan boss pertama ya teman-teman ya Yaitu King Jellyfish ya teman-teman ya Jadi disini tema gue ini lebih ke speedrun ya teman-teman ya Speedrun untuk game Spongebob ini ya Jadi speedrun untuk boss pertama Langsung saja Jadi mungkin karena ini temanya speedrun Mungkin bakal ada beberapa hal yang agak sedikit gue lewatin ya teman-teman ya Tapi yang inti-intinya seperti yang sekarang nih teman-teman Golden Spatula itu tidak akan gue lewatkan teman-teman ya Karena kalau tanpa Golden Spatula Kita gak bisa pergi ke area yang baru teman-teman Nah jadi disini Oh ya 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 baiklah saya akan pergi kalau gitu ya teman-teman ya Sebenernya kalau kita ngikutin jalan cerita ya teman-teman ya Di atas itu tuh ada kolor emas teman-teman Jadi kolor emas itu bisa nambah darah kita ya Darah kita itu cuma ada tiga disana teman-teman Cuma dalam bentuk sempak doang ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya kita dapet sempak emas Nah itu kita bisa langsung nambah bar darah kita teman-teman ya Nah disini King Jellyfish ini kita mau dapetin Sebuah barang dari dia ya teman-teman ya Jadi disini kita langsung saja speedrun teman-teman Udah 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 Ya 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 nanti gue bantu anda ya Squidward ya Ngomong apa tonduk Oke let's go teman-teman Kita langsung speedrun Untuk game Spongebob Battle for Bikini Bottom ya teman-teman ya Dan jangan dilupakan Kotak ini harus selalu kebuka ya teman-teman ya Kalau kalian ketemu kotak itu Usahakan kalian buka kotaknya teman-teman Karena Ini kombo teman-teman kombo One hit two kill Kok two kill sih No 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 Double kill maksudnya teman-teman ya Oke let's go Nah mungkin kalian bertanya-tanya Gue kan judulnya speedrun ya Kenapa gue masih memukul-mukul Tiki-tiki ini ya teman-teman ya Karena kalian lihat disana Itu perlu 125 kerang ya Atau 125 rumput laut teman-teman Kalau misalnya gue gak ambil Gue gak bakal bisa buka ini teman-teman Nah Jadi ini harus gue ambil Supaya gue bisa buka jalannya ya teman-teman ya Itu kenapa gak bisa diambil ya Terus pake ini Wey Pake topi viking teman-teman Pergi anda Oke let's go let's go let's go Adik-adik Jadi apa yang ada di depan mata kita Bisa kita hancurin Kita hancurin ya teman-teman ya Kayak ini juga Karena ini lumayan teman-teman Apa Apa sih ini nyebutnya Bintang Rumput laut Ya itulah teman-teman ya Nah ini buat apa gue gak tau ya teman-teman ya Karena jujur ini termasuk salah satu game Yang bisa dibilang game jadul PS2 ya teman-teman ya Gue sih udah pernah main ini sampai tamat Cuman Detailnya sampai rahasia-rahasia sekecil itu gue gak terlalu eksplor sih teman-teman Jujur sih Fresh like a spring breeze Fresh Like a spring breeze Apa Nah disini Don't worry teman-teman Bisa dihancurin Nah Hey Gary what's shaking Ada Gary Wow A bungee jump For a golden spatula Oh ada golden spatula ya disana ya teman-teman ya Wait 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 Katanya ada bungee jump Ah ini kalau diceritanya teman-teman ya Ini Mr. Krab paling melarang untuk Spongebob menggunakan barang ini ya teman-teman ya Karena ini adalah jerat Jerat palar ngelayan teman-teman Tapi tidak apa-apa Demi golden spatula ya teman-teman ya Jadi diceritanya ini Kalau jerat ini Ibaratnya bisa membunuh kalian teman-teman ya Jadi Patrick sama Spongebob waktu itu Gak mau berurusan sama sekali Dengan si jerat ini Tapi si Patrick ini tetap pengen mainin jerat itu teman-teman Karena itu katanya permainan yang sangat menyenangkan Ya adik-adik ya Jadi sebagai Ada robot jahat adik-adik Let's go Wah mampus Nah jadi Disini nih gue sambil bercerita sedikit ya Backstory dari beberapa item yang ada di Game Spongebob ini teman-teman ya Karena buat beberapa hal mereka ini punya backstory loh teman-teman Mantep juga ya Nice Ayo cepat 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 Let's go Let's go Yang itu kita lewatin aja ya adik-adik ya Kita langsung menuju kesini Let's go I get it Cha-ching Cha-ching Just nice Wow 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 Ada sempak teman-teman ya Biarin aja sempaknya ya Wow Wah ini bisa sih kalau kita mau main disini ya teman-teman ya Cuman Cuman Nanti aja deh ya Nanti saja Ini ada platform kayak lidah kucing ya teman-teman ya Nah ini berguna nih teman-teman Jadi kalau kalian masuk Kalian bisa ke teleport ke tempat awal teman-teman Nah Jadi kalian gak terlalu panjang lah ya jalan-jalannya ya Kalian bisa cepat teleportnya Wow Mampus Hmm Ini juga ancurin teman-teman Karena itu adalah Alat untuk memproduksi robot-robot itu ya teman-teman ya Let's go Ke jellyfish game Wow Mermid man Mereka punya komiknya, permainan, dan mail Huh W-what Oh Ya Itu itu Patrick disuruhkan oleh robot-robot yang membutuhkan orang-orang Oh Ada Patrick Ada Patrick teman-teman Oh Dia masasin Tolong Mereka membuatku hitam Masasin Oh Patrick 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 Gue ingat teman-teman Gue ingat Gue ingat Disini Woy Pake sliding Pake lidahnya ya teman-teman ya Ini ada di episode Spongebob Kalau misalnya kalian mainin Dia lagi Latihan karate sama Sandy Tidak Nyebur teman-teman Oke oke Kita ulang ya teman-teman Kita ulang ya teman-teman ya Karena tadi mata gue sedikit teralih Karena di atas sana tadi ada Uh Ada jalan rahasia teman-teman Hehehe Apakanya akan kembali lagi Wuuu Nah disini teman-teman Ada kos kaki teman-teman Kos kaki itu fungsinya Kalau misalnya kalian Pergi ke rumah Patrick Kalau gak salah Setiap 5 atau 10 kos kaki itu Bisa dituker sama 1 golden spatula teman-teman ya Oh jadi disini ada beberapa switch ya teman-teman ya Jadi kita harus hidupin switchnya Untuk menyelamatkan Patrick Let's go Gampang teman-teman Gampang Campaignnya masih gampang ya teman-teman ya Hancurkan Ini Nah Satu Mampus Ada dua ini lagi ya Wuh 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 Kurang hajar Mampus dua lagi ya kalau nggak salah ya eh dua lagi satu lagi adik-adik kalau yang jellyfish field ini masih lumayan gampang ya temen-temen ya nanti di level kayak udah flying Dutchman nah itu udah agak mulai susah apalagi kalau sudah masuk ke leftnya plankton ya temen-temen ya itu agak sedikit sulit sih karena game ini temen-temen kalau misalnya kalian mau bilang ini game bocil temen-temen ya memang sih gua akuin ini game bocil temen-temen cuman puzzle nya itu terkadang menyulitkan temen-temen Petri asik pakai petrik yang lucu tuh petrik tuh segini ini cara ngambilnya pencet bulet ya atau pencet B terus lempar Oh kalau nggak salah semangka ini juga bisa dipakai buat nyerang musuh temen-temen ini apa nih temen-temen Oh so karakter Oh iya 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 kok bisa lupa ya sama fitur ini ya temen-temen ya kayaknya kita masih butuh jadi petrik dulu disini ya temen-temen ya jujur fitur ini agak sedikit gua lupa udah nah ambil kita bisa lem kau berat banget coi ini lempar cepet-cepet sebelum letak oh itu jangan kalian hancurin temen-temen ya senggol aja nanti dihancur sendiri ini ini ada apa nih yo Allah ini balik lagi adik-adik ayo 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 speedrun 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 haiya barnacle head kenapa dia marah-marah adik-adik ya biarin aja deh biarin aja tempat ini di film Spongebob gua nggak pernah tahu ya ada tempat ini ya atau mungkin aja ada beberapa episode yang gua lewatin ya temen-temen ya gua nggak nontonin semua sih karena gua nontonin Spongebob ini pas gua umur berapa ya temen-temen ya sekitar SMT lah mungkin ya temen-temen ya SD kayaknya jaman SD masih belum ada deh nih Clodion kayak gini temen-temen SD gua itu lebih ke Doraemon kayak gitu-gitu sih temen-temen check point jadi kalau kita meninggal kita bakal keluar disini lagi lagi temen-temen ya uh 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 alamak tempatnya sempit bet dah ayo 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 Nah ini harusnya semangka semua disini kembangkan ya di sini semua semangkanya hancur udah ini harus balik lagi nah dikitab sletin jadi kayak semacam tangga gitu ya temen-temennya ajar nah aduh duduk Ayo Patrick Pasti harus membawa banyak hal-hal Penjalanan Pergaih 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 Kalo gak salah ya adik-adik ya Ini Bisa kita pake Untuk lempar kesini Nah Jadi kita punya waktu 15 detik Untuk esnya bisa Jadi keras Kok esnya jadi keras sih Airnya jadi es Lebih dari 15 detik Hancur Ini temen-temen jurus baru Pelajari lah itu ya Sini lo Hmm Patrick ini kuat Aduh Kok gue ancurin semangkanya Mampus Hmm Uh, curang banget Wow Rasakan perutku Wait Itu ada yang bisa kita buka dong Oh, oh, oh Gak mempan, gak mempan Ternyata yang Ukurannya agak gede Itu gak mempan ya adik-adik ya Ya Allah Ada lagi dong mereka Emang ada mesinnya lagi ya Ada kan Oh Diproduksi dari sana Oke, 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 oke Itu kayaknya ada golden spatula ya Kayaknya ya Iya sih Harusnya ada sih adik-adik Gue basmi dulu ya Gue basmi Ini Yo Oh Gimana ya caranya adik-adik ya Tadadadadadadadada Ini adalah Jellifish Raja! Oh gampang Oh dua kali Oke 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 Harus dua kali ya Tiga 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 aja Patrick ya Kolornya simpen tiga aja Aduh agak susah ya Halo Mrs. Spock Patrick ini sopan ya Dia nyapa-nyapa ya teman-teman ya Kita ganti jadi Spongebob Kembali menjadi Spongebob Ta-ta-ta-da Ta-ta-ra-ra-ta Ta-da-ra-ta Ha Wow Wow Kayaknya kita belum Campaign-nya atau skill kita tuh belum sampai sini ya teman-teman ya Jadi kayaknya kita lanjutkan perjalanan terlebih dahulu Pergi kau Oke Oh Oh Dua kali kan Gue ada pukul dua kali coy Oh Spongebob Spongebob Kayak Terminator ya Let's go Let's go Wow 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 Meldak 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 Nanti Wow Makin rame makin susah adik-adik ya Wow Ambil Ambil Tempaknya ambil dulu Kok kena ya adik-adik ya Ini apa Kayaknya skill kita belum sampai sana ya teman-teman ya Ini campaign-nya kita lewatin dulu Nah Kita bakal pergi naik kesini adik-adik Wow Love opening presents Flash like a spring breeze Wow Triple kill Ini ya Pukul sekali ya Pukul sekali dulu Soalnya kayaknya Dia nembak lagi ya Nice Gitu Jangan senang dulu ya Aku merasa seperti Spongebob Aku merasa seperti Spongebob Let's go Oh Dorayaki-nya mau jatuh teman-teman Oh panjang juga ya perjalanan ke Apa King Jellyfish-nya ya Aduh So startar lagi adik-adik Wow lama Tepat banget ya Ngalangin jalan gue Wow Wow Jangan senang dulu ya Seperti seperti spring breeze Boom Kok banyak semangka ya disini ya Apa kita harus ganti jadi Patrick Tapi tempat buat ganti jadi Patrick-nya gak ada Ya ini ada Tiki yang malu-malu ya teman-teman ya Tiki itu maksud gue kayak ini loh Batu-batuan relik-relik yang ada di Hawaii gitu loh teman-teman Sini loh Satu Kenapa gak kena sih Tadi kena kayaknya Nah jatuh loh ke bawah Yo lo di depan ada sempak dong Kenapa gue harus balik lagi coy Let's go guys Let's go guys Speed run Bisa yuk Sampai disini kita ketemu King Jellyfish Satu episode kalau bisa satu boss ya teman-teman ya Oh lama Itu gimana cara naiknya coy Oke Nice Wait what Kita harus kemana nih teman-teman Turun gak Spongebob can jump wall Oh kalau ada simbolnya kayak gitu ya teman-teman ya Let's go Jacky chat Oh udah golden sepatu lah teman-teman Pergi kau Ambil dulu guys Mampus Mampus Oh Sistem mereka itu quick attack ya teman-teman ya King Jellyfish Apakah disini Adalah tempat dari King Jellyfish teman-teman Sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai Terima kasih Aku tahu bahwa King Jellyfish itu besar Tapi siapa tahu dia punya suara yang cantik PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Pembalas Ketiga Ketiga Ngeking Ketiga 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 Uses Ketiga 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 Aku suka presenti terbuka. Aku suka presenti terbuka. Dia berpindah. Ada Larry. Sang penjaga pantai. Hidup bagikan Larry. Boom! Kita teleport kemana ya? Oh, kembali ke tempat awal teman-teman. Oh, ya. Oh, itu sangat lebih baik. Ada apa-apa untuk teman-teman yang terbaik. Aseek! Nice, teman-teman. Nice, 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 nice. Oke, untuk Jellyfish Field. Kita sudah selesai, teman-teman. Kita sudah berhasil mengalahkan Jellyfish King. Dan kita sudah mengumpulkan beberapa dari Golden Spatula yang ada di tempat ini ya, teman-temannya. Jadi, mungkin untuk next episode kita akan pergi ke area berikutnya ya, teman-teman ya. Jadi, sampai jumpa di next video, teman-teman. Bye-bye! Bye! Bye! Bye!